UMKM digital yang berbasis dan juga market list, ini dilakukan Pelatihan dan pengembangan UMKM berbasis digital Upaya Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Lutfi untuk memperdayakan potensi guna pembelahan ekonomi masyarakat terus berlanjut Di Solo, Kapolda membuka pelatihan dan pengembangan UMKM berbasis digital di Hotel Los Soliasigna Lawean Solo Dalam acara yang digelaskan alumni AKAPGRI 1998 Barata Sena itu, Kapolda menciptakan upaya pelatihan UMKM ini adalah terobosan kreatif yang patut ditiru Acara yang juga dihadiri di jumlah pejabat utama Polda serta Waluta Solo Gibran Raka Bungi Raka tersebut diikuti sekitar 210 beserta Sedangkan pengisi materi pelatihan adalah dua marketer digital berpengalaman Andreas Agung Pawono selaku digital marketer and trainer dan BRK Dias Bahari Aditama sebagai pembicara sopi untuk pekenir kelas Lebih lanjut dalam sambutannya Kapolda menandaskan Polri sebagai bagian dari masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam pembelahan ekonomi nasional Namun kegiatan pelatihan UMKM ini sangat diperlukan karena pelaku ekonomi kecil menengah perlu mengenal tentang pemasaran di era digital Selain itu termasuk strategi memasarkan produk di situs penjualan atau marketplace yang tepat Kapolda mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dalam menghadapi pandemi COVID-19 Masukan kegiatan terkait dengan pembukaan UMKM digital yang berbasis yang berbuka marketplace Ini dilakukan oleh alumni AKB angkatan 96 Artinya AKB angkatan 96 tidak hanya melakukan kegiatan back source, tidak hanya melakukan kegiatan vaksinasi Tetapi membuat kegiatan yang lain daripada yang lain Dimana kursus yang kita lakukan adalah mengangkat UMKM di wilayah Solo khususnya Dan kiranya ini nanti dapat disosialisasikan Bahkan di klis sampai tidak hanya Jawa Tengah bahkan nasional Dan ini merupakan suatu kreatif berikut yang perlu dicontok Di cara lain, di samping wilayah kita yang saat ini kemasannya digital klis Artinya dengan internet yang kita punya, market-market yang perlu di dasar kegiatan ini Maka proses ini sangat berguna untuk masyarakat Itu yang pertama Kemudian yang kedua, saya sebagai Kapolda mengingatkan kembali Di saat angka COVID di wilayah kita khususnya seluruh provinsi Khususnya Jawa Tengah mengalami penurutan Dan yang akan kembali tetap menggunakan protokol kesehatan Artinya kita semua harus diapayung bahwa protes merupakan suatu kesehatan yang harus kita laksanakan Bantuan dari rekan-rekan bertawan untuk mensosialisasikan kesehatan ini Kita tidak pengen dengan bergeraknya ekonomi masyarakat Dengan dibukanya keran wira usaha wilayah kita Kita melupakan tentang protokol kesehatan yang dilaksanakan Sehingga ke depan, insya Allah kalau kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini Kita akan mampu keluar dari problem solving terkait dengan COVID-19 Khususnya, seluruh, dan umumnya Jawa Tengah dan Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax